Oke, Mas Bro, jalan Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya, sahabat, tentunya dengan kami, Petani Lampung, Barat Di siang hari kali ini, saya sedang berada di, seperti biasa, di kebun saya sendiri ya, sahabat Bisa dilihat, ini keadaan kebun saya, Masya Allah, Sabar Allah, dalam keadaan berbunga Lain berbunga, durian berbunga, tapi kopi yang berbunga Oke, kesempatan kali ini, saya akan memberikan, atau memenuhi janji saya ya Untuk membuatkan tutorial, bagaimana sih caranya membuat adonan Adonan POC, ya ini bubuk organik cair, rendaman kuhi ya Apa saja yang akan kita persiapkan, bisa dilihat di bawah sini Mas Oke, Mas Bro Ini ada M4 ya, M4 berwarna kuning, murah, ini hanya berapa puluh ribu saja Kemudian ada plastik juga, silahkan kalian lah, plastik yang tidak tembus oleh udara Yang gunanya untuk menutup, ini ya, rendaman kuhi nanti Agar supaya tidak dimasuki oleh binatang, ataupun Karena ini kan mengandung, apa ini Mikro, ini kan ada mikroorganisme, ada pengurai Jadi ada, ada mahluk hidupnya, agar supaya tidak terbang Iya kan Mas Bro Iya Nah ini, ini kohenya ya Sobat Tani Bisa dilihat, ini kohenya sudah kering Dahulu saya, ngambil kohenya ini masih dalam keadaan masalah Banyak seperti bubur kacang hijau Yang masih basah, belum diambil dari bawah kandang Tetapi ini sudah sangking lamanya di bubuk saya ini Sekarang sudah kering, bahkan ini karunya sudah rapuh Kemudian ini, ini gula merah yang sudah saya larutkan Jadi siapkan untuk gula merahnya itu, ya kurang lebihnya 2 atau 3 keping ya Ini harga 5 ribuan untuk 1 kepingnya Dan media atau tempat yang saya pergunakan, ini drum Oke Sobat, kalian bisa menggunakan ember jika tanaman durian kalian tidak banyak Hanya 2 atau 3 tanaman saja bisa menggunakan ember yang kecil Tapi karena tanaman di kebun saya ini 1 hektar setengah, 1 hektar lebih ya Nah ini salah satunya, oke Ini salah satunya yang akan kita buatkan tutorialnya Cukup ya Nah, satu lagi tali pastinya ya, untuk mengikat plastiknya Oke, kita mulai dari sekarang Pertama yang akan kita masukkan ke dalam Oke, buat teman-teman ya Bisa kalian masukkan kohei ini Berikut karungnya Kemudian dilobangin begitu Taruh ke dalam Bisa seperti apa yang saya lakukan Kalau saya lebih meyakinkan, saya curah Coba kuat, bisa nggak saya Kita mulai ya Sobat Oke Dan saya lebih suka dicurah ya Sobat Lebih marem gitu maksudnya Nah Jadi untuk satu drumnya ini Saya beri satu karung Dan disini murah harganya Dari Rp25.000 sampai Rp30.000 Oke, selanjutnya akan kita isi air ya Oke, selanjutnya akan kita isi air Dan saya sudah buat penampungan air ya Sobat Ini bisa dilihat Saya sudah nyambung Apa? Air ledong Paralan ya, air yang dari gunung Dan ini penuh ya Sobat Potong dia Oke, Sobat Tani Kembali lagi Yang baik Tani, Lampung Barat Assalamualaikum Oke, ini buat pengalaman ya Buat pengalaman teman-teman Dan ini yang sudah saya Apa, buktikan Ataupun kita lakukan Jadi kemarin itu saya Melakukan perendaman kohe itu Pada saat kohe masih Masih basah ya Jadi ketika kita curah seperti ini Dia tidak Tidak ngangkat Atau apa, bahasa Jawa ini mumbul Melambung Atas Jadi Ngapung Ngapung lah itu Jadi ini Buat catatan ya Kalau kohe nya itu masih basah Dicurah mungkin Tidak Tidak ngangkat seperti ini Nah ini Kemungkinan ya benar Sebaiknya kita Masih dalam karung Jadi posisi itu di bawah Itu aja ya Tapi gak ada masalah buat saya Nanti Ini ini Sudah penuh ini airnya Sobat ya Sudah saya isi penuh Ini bisa dilihat Lihat kan Masih Nah ini airnya udah penuh ya Jadi di bawah itu kosong Kemungkinan nanti Kalau dia sudah Ngisi Ini kan kering Nah sudah terkena air Nanti Sebagian akan turun ke bawah Oke akan kita lakukan Yang pertama ini Saya akan Ini dulu Jadi akan kita berikan Yang empatnya itu Tiga sampai Empat tutup ya Sobat Bismillahirrahmanirrahim Maura bismillah ya Bu maura bismillah Satu Dua Tiga Empat Ya Jadi empat tutup Atau segini ya Nih Baunya enak loh Sobat Harum Dan ini Gula merahnya Kepingan gula merah Yang sudah saya larutkan Seperti ini Nah ya Kalau tidak ada gula merah Bisa pakai apa ya Basanya temolas Jadi ini Buat makanan Mikroorganismen Atau Dalam empat itu ada Pengurainya Oke sobatani Pemberian empat Ataupun gula juga Gula merah Sudah selesai Dan ini keadaan Setelah Pemberian gula tersebut Ponepat Sekali lagi Buat teman-teman Jika kalian Menggunakan yang namanya Pupuk Apa Kohei yang kering Sebaiknya memang Menggunakan Karung ya Nah Ini air sudah penuh Kemudian akan kita tutup rapat Dengan Menggunakan plastik ini Ini plastik penutup pisang Sobatani Kita tutup rapat Seperti ini Di ikatan ini Saya menggunakan kain Jadi Sifatnya apa nih Elastis Kalau ada sih pakai karet Nah Ini ya Jadi berapa lama waktu Untuk Rendaman kue Bisa kita aplikasikan itu Minimal Minimal itu Dua minggu ya Minimal Tapi sebaiknya Alangkah Alangkah bagusnya itu Satu bulan Atau satu bulan setengah Itu baru kita aplikasikan Jadi Sampai matang gitu ya Dan nanti bisa Dilihat Perubahan Air itu Akan berwarna coklat Seperti warna kopi Kemudian ada Ada gusanya Gasnya Atau busanya Itu ya Oke Itu mungkin Untuk waktu Berapa lama Kita akan Bisa mengaplikasikan Yang namanya Rendaman kue Oke Sobatani Insyaallah Tutorial Pembuatan Rendaman kue Yang lengkap Ini Insyaallah Cukup Bermanfaat Semoga Bermanfaat Buat teman-teman Silahkan Kalian Mencoba Jangan Cuma Coba Karena Ini Popok Yang Insyaallah Sangat Ringan Murah Dan Tidak Membutuhkan Biaya Yang Mahal Oke Sampai Insyaallah Cukup Saya Akhiri Assalamualaikum Wr. Wb Saram Petani Lampung Barat Petani Indonesia Lampung Barat